selamat menikmati selamat menikmati makan buatan sendiri kalau kalian coba membuat roti pisang isi coklat ini pasti akan suka saya jamin deh teman-teman karena ini rasanya memang enak sekali dan cocok untuk dijadikan teman ngopi bisa dilihat ya ini tuh sangat empuk sekali dalamnya juga kayak sarang semut gitu ya saya akan coba ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim itu bisa dilihat dalamnya itu kayak sarang semut pokoknya ini lembut sekali kalian boleh tonton videonya bagaimana cara pembuatan roti pisang isi coklat ini ya ini tuh kemarin saya ada pisang pisangnya itu udah terlalu mateng banget jadi saya bingung mau saya bikin pisang nggak bisa mau dikukus juga terlalu matang ya saya punya ini siatit sendiri aja mau dibuat roti pisang isi coklat ini dan ini sangat banyak sekali nanti juga ada mamah sama bapak mertua kesini ya karena setiap sore juga mereka kesini jadi aku ada yang nemenin kalau malem gitu ya Alhamdulillah mereka sangat baik sekali kepada aku guys oke guys selamat makan ya ngomong aja balelol malum guys biasa mantap apa yang kita dustakan ya Masya Allah nikmat sekali ini isinya coklat aduh oh ini lagi adan ya teman-teman saya nggak bicara dulu ya aduh 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 oke teman teman karena ini sudah maghrib saya juga mau sembah yang dulu dan ini kalau kalian ingin tahu resep cara membuat roti pisang isi coklat ini kalian boleh simak videonya ya oke teman teman selamat menyaksikan bye bye halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jumpa lagi bersama saya teman teman nah teman teman ini saya punya pisang sudah terlalu mateng banget ya ini pisangnya sayang sekali kan kalau dibuang dimakan juga udah terlalu mateng mah kayak asem gitu ya kurang enak ini kalau di sayama di sunda ini pisang lampung namanya kalau di kalian gak tahu apa namanya ya dan ini akan saya buat menjadi camilan enak jadi kalian tonton terus videonya sampai selesai ya pokoknya nanti hasilnya insyaallah kalau kalian nanti mencoba membuatnya pasti akan ketagihan simple loh teman teman pokoknya kalian simak terus videonya sampai selesai ya sudah saya siapkan panci ini akan saya kukus dikukus sekitar 15 menit aja ya sudah mateng ya bun ini tinggal kita angkat kemudian ditiriskan dulu sebentar biar dingin oke bun ini biarkan dingin dulu nanti dicopokin ininya ya tuh digituin nanti biarkan sampai dingin nah teman teman ini sudah saya dinginkan ini sudah sekitaran setengah jam gitu sekarang kita akan memulai membuatnya saya masukkan mangkok kemudian tambahkan setengah sendok makan permipan yaitu ragi instan kemudian untuk terigunya bisa diperkirakan bagaimana kalian membuat pisangnya itu banyak atau sedikitnya gitu ya jadi untuk terigunya juga diperkirakan sampai nanti adonannya itu menggumpal gitu ya guys seperti kalian mau membuat roti ini kita aduk dulu dicampurkan dan ini sudah tercampur rata terigu sama pisangnya ya kemudian akan saya tambahkan minyak untuk minyaknya juga sedikit saja bisa pakai 1 sendok makan ataupun 2 sendok makan kemudian ini akan saya tambahkan juga pakai telur 1 biji saja ya atau 1 butir telur kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata uleni adonan hingga kalis seperti kalian mau membuat patah air ataupun mau membuat roti ya saya juga akan pakai tangan saya pakai sarung tangan dulu biar lebih cepat dan juga lebih mudah uleni adonan hingga benar-benar kalis akan saya tambahkan sedikit lagi minyak biar tidak lengket ya bun dan ini akan saya diamkan sekitar 30 menit gitu biarkan agak sedikit mengembang ya atau juga didiamkan 1 jam boleh juga jadi kalian tunggu hasilnya nah bunda-bunda ini sudah sekitaran 30 menit bisa dilihat adonannya jadi lebih banyak sekarang kita akan memulainya ini sudah saya siapkan coklat choco chip seperti ini ya teman-teman ini murah hanya 3500 saja satu bungkusnya untuk pembuatannya bebas mau dibuat bulat-bulat ataupun dibuat segi 4 tergantung selera yang kalian inginkan saya masukkan di tengahnya di bulat-bulat seperti ini kemudian ini akan saya masukkan ke tepung roti atau tepung panir ya nah bunda-bunda seperti ini hasilnya dan ini akan saya buat hingga selesai nah bun ini sudah saya buat semuanya ya dan ini hasilnya lumayan banyak sekarang kita akan menggorengnya sudah saya siapkan minyak kita panaskan terlebih dahulu ya bismillahirrahmanirrahim biarkan kering dulu yang di bawah kemudian baru nanti dibalik dan ini sudah bisa dibalik jangan lupa dibalik terus ya bun ya oke bunda ini warnanya sudah kecoklatan sudah matang akan saya angkat dan inilah hasilnya masya Allah akan saya tata rapi di piring ya biar cantik ini kembung-kembung loh teman-teman ini sangat bagus sekali hasilnya alhamdulillah berhasil dan ini cocok sekali untuk dijadikan teman ngopi ataupun untuk camilan kalian bersama keluarga semoga bermanfaat ya videonya jangan lupa untuk klik komen dan subscribe dan juga share ke sosial media kalian dan juga teman-teman selamat mencoba sampai jumpa di video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax